Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu di acara PAKDI Forum Webinar untuk Awam. Jadi acara ini adalah diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAKDI dalam hari ini Pengurus Besar PAKDI. Jadi sebagai pembukaan kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bulan suci dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Jadi kita tahu sekali bahwa ada cukup banyak ayat-ayat yang mengaitkan dengan bulan Ramadan ini. Salah satunya ayat tentunya Al-Baqarah ayat 183, kita tahu mengingatkan kita sekali untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ayatnya yaitu dengan Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman yang memang sudah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah SWT. Kita tahu dengan adanya bulan Ramadan ini, kita tentunya tidak hanya sekedar berpuasa. Kita ingin melakukan banyak sekali amalan-amalan agar kita mendapatkan hikmah yang sebanyak-banyaknya dalam rangka kita melakukan bulan puasa ini. Yang pertama amalan-amalannya, sebisa mungkin kita memasuki bulan Ramadan dengan niat yang baik, dengan ikhlas dan dengan penuh penyambutan yang penuh kegembiraan. Itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang bergembira dan juga senang hati dalam menyambut bulan Ramadan, itu Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Amin. Ya Allah semoga kita masuk di dalam golongan orang-orang tersebut. Yang kedua, jangan hanya enggak makan aja. Amalan kita adalah memang diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga diwajibkan untuk berbanyak baca Al-Quran. Kita juga diminta untuk berbanyak sedekah. Yang ketiga, diminta untuk amalan untuk melaksanakan ziarah. Kita berziarah kepada orang tua, kerabat, dan saudara yang sudah mendahuli kita, agar mereka diampuni dosa-dosanya, diterangkan, dan juga diluaskan alam kuburnya, serta diberikan rahmat yang mulia di sisi Allah SWT. Nah, yang terakhir ini yang kita sedang lakukan, yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Yaitu silaturahmi antara kita semua dengan saudara, kerabat, dan teman-teman. Ini penting agar kita memasuki bulan-bulan Ramadan ini dengan jiwa yang bersih, kemudian penuh ketenangan, dan juga ikhlas serta khusyuk, semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah SWT. Di silaturahmi kali ini, kita ingin memberikan manfaat lain, yaitu manfaat di bidang kesehatan. Sudah hadir nih di tengah-tengah kita, yaitu narasumbernya. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan sedikit mengenai jadwal acaranya. Kita yang pertama adalah ada sambutan dari Ketua Umum PB PAPDI, yaitu dokter-dokter Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiofaskular, Finasim, FLACP. Selanjutnya baru kita dengarkan nih, puasa pada pasien-pasien yang COVID-19, dan juga puasa pada penyakit-penyakit kronis. Nanti akan dibawakan oleh dokter Sefa Wicaksona Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, Finasim, KIC. Terakhir baru kita tanya jawab ya. Baik, untuk itu sementara ini kita dengarkan dulu tentunya sambutan dari Ketua Umum PB PAPDI. Kami persilahkan kepada dokter-dokter Sali Aman Nasution. Silahkan dokter Sali. Terima kasih moderator, dokter Wismandari. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung pada siang hari ini di acara PAPDI Forum webinar kita kali ini. Saya mungkin mengucapkan pertama-tama terima kasih ini kepada panitia dari bidang humas PB PAPDI, dokter Wisma dan tim, dokter Nadia dan tim. Dan tentu saja kepada narasumber kita, dokter Seva Wicarsono Pitoyo. Bapak-Ibu sekalian, saya sebagai Ketua PAPDI mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara webinar kali ini. Karena apa? Karena topiknya adalah mengenai puasa Ramadan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh moderator, oleh dokter Wisma. Dan apakah puasa Ramadan ini boleh dijalankan untuk misalnya orang-orang yang pernah mengalami infeksi COVID-19, sekarang kita masih dalam kondisi pandemi ya Bapak-Ibu sekalian, atau yang sudah sedang diberikan ujian mendapatkan infeksi tersebut, atau pada orang-orang yang punya penyakit kronis. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit kronis nanti yang akan disampaikan oleh dokter Seva. Dan ini semua tentu saja kami harapkan bisa memberikan pencerahan ya kepada Bapak-Ibu sekalian dan mudah-mudahan bisa menyampaikannya ke keluarga, ke teman, dan kepada siapa saja supaya kita lebih yakin untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan kita yang insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi akan kita sambut bersama-sama. Kami dari Pak Bdi, dari Organisasi Profesi Perimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Insya Allah setiap tahun kami setiap kali menyambut puasa Ramadan selalu memberikan tips-tips ya, jadi beberapa kondisi yang biasanya menyertai kita pada puasa Ramadan ini dan informasi ini kami harapkan bisa diterima oleh Bapak-Ibu sekalian untuk menguatkan. Jadi nanti dokter Seva akan menyampaikan apakah seseorang dengan penyakit kronis tertentu aman untuk berpuasa atau tidak. Karena walaupun ini kan wajib ya buat kita umat muslim tapi tentu saja mungkin ada kondisi-kondisi yang demi kesehatan barangkali Bapak-Ibu sekalian mesti mempertimbangkan barangkali belum bisa menjalankannya pada kali ini misalnya seperti itu. Nanti mungkin akan banyak disampaikan dan akan ada sesi diskusi ya dokter Wisma ya di akhir acara ini dan kami berharap dari PAPDI kami bisa memberikan banyak kepada Bapak-Ibu sekalian sebagai salah satu bekal kita menjelang atau menyambut puasa Ramadan di tahun ini. Walaupun masih dalam suasana pandemi ya, tapi beribadah insya Allah tidak akan terhalang oleh kondisi kita pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya yang sepuas-puasnya pada narasumber ya supaya Bapak-Ibu sekalian bisa bulat di tekadnya, bisa semangat gitu ya kalau memang kondisinya memungkinkan. Baik, itu barangkali dari saya. Terima kasih dokter Seva sudah bersedia sebagai narasumber kita kali ini dan dokter Wisma sebagai moderator dan tentu saja Bapak-Ibu sekalian yang sempat hadir dan bergabung mengikuti webinar PAPDI forum pada kali ini. Selamat mengikuti webinar dan pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi dan atas nama PAPDI mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan kepada Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Sali. Semoga dokter Sali bisa stay di sini. Supaya pertanyaannya salah satu penyakit kronis itu penyakit jantung loh dok. Siapa tahu ada yang melipir-melipir pertanyaannya ke dokter ya. Siap-siap. Kalau berkenan kata dokter Sali, terima kasih dok. Jadi pembicara berikut ini saya yakin Bapak-Ibu akan banyak sekali pertanyaannya karena pasti dokter Sali, dokter Seva selama kita praktek ini mendapatkan banyak pertanyaan mengenai saya boleh puasa gak dok? Kemudian yang udah COVID, saya mesti gimana dok? Pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Nah sebelum, udah ngumpul pertanyaan pasti tapi sebelum bertanya mungkin ada baiknya kita dengarkan dulu pemaparan dari narasumber berikut ini. Saya yakin sebenarnya pertanyaannya jantung-jantung udah terjawab di presentasi beliau tapi pasti tetap ada sih pertanyaan. Pembicaraan berikut ini adalah dokter Seva Wicak Sanopitoyo spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Finansim KIC. Beliau adalah tentunya anggota PAPDI ya anggota perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam. Beliau praktek saat ini di RSCM kemudian di Rumah Sakit Ponokinda bareng saya ya dok. Kemudian juga di Rumah Sakit apa lagi nih dok? Rumah Sakit apa dok? Satu lagi dok? Maaf. Ketinggalan satu lagi. Ada satu lagi dokter Seva itu di Rumah Sakit RSCM yang pasti ya. Iya itu pasti. RSCM Ponokinda sama Sari Asih dok. Sama Sari Asih, celeduk. Jadi nanti abis ini kalau masih penasaran pengen nanya lebih lanjut. Beliau ada di tiga tempat tersebut ya. Baik, untuk itu saya persilakan kepada dokter Seva untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan dokter Seva. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Esmandari. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan hal-hal yang sebetulnya merupakan secara kompetensi atau kemampuan dari banyak dokter penyakit dalam dan banyak-banyak bidang juga yang akan memiliki perhatian dan juga kemampuan dalam mengantisipasi dan menjelaskan bagaimana kita berpuasa Ramadan di bidang masing-masing. Di sini saya ada dokter Esmandari, dokter Sali, tentu akan sangat-sangat bermanfaat ilmu-ilmu beliau nanti dalam diskusi. Saya ijir untuk share screen untuk memulai pengantar untuk kita berdiskusi nanti. Mudah-mudahan screennya bisa terlihat ya. Jadi kita berbicara puasa Ramadan, terutama yang sudah punya modal, sesuatu yang harus ditangani, penyakit kronik, penyakit yang sudah lama dan problem kita sekarang adalah kita mengalami situasi di mana ada pandemi. Bapak-Ibu sekalian kita tahu bahwa puasa Ramadan itu tidak bisa dihindari bagi orang yang sehat ya. Dan bagi yang berhalangan, yang tidak bisa dihindari kompensasinya. Kalau dalam surat bakal 184, melanjutkan dari yang sudah dibaca oleh dokter Esmandari tadi, Allah mengatakan, Jadi, bagi mereka yang bisa puasa, harus puasa, bagi yang tidak, maka dia wajib mengganti. Ujung-ujungnya puasa juga. Dan bagi yang berat, karena puasa, kalau sakitnya mungkin menahun, berturut-turut terus, menyambung terus, maka harus membayar fit dia. Yaitu memberi makan orang miskin dan kalau ada yang kerelaan hati melakukan kebaikan, maka itu lebih baik. Dan untuk itu, kalau tetap berpuasa, itu juga akan lebih baik tentunya. Walaupun ketika tidak berpuasa, maka juga bisa diizinkan. Nah, tapi akibatnya, tentu banyak orang Islam yang kemudian orang Muslim yang kemudian ingin tetap berpuasa dalam kondisi seperti ini karena merasa lebih aftol, merasa lebih baik. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau fisik ini punya masalah? Misalkan usia lanjut, ada penyakit jantung, diabetes, gangguan metabolik, penyakit ginjal. Kita akan coba sedikit singgung pada diskusi kali ini. Ini ada satu paper. Biasanya memang dokter-dokter kalau bicara, itu bicara tentang bagaimana laporan papernya. Ini paper tentang bagaimana kalau orang berpuasa Ramadan pada usia lanjut, itu efeknya terhadap otot bagaimana? Kita tahu bahwa kalau Ramadan biasanya seringkali orang berat badan turun. Tapi apakah itu juga ototnya menurun? Kita tahu bahwa berat badan turun bagus, tapi otot turun tidak bagus. Otot makin kuat, itu lebih bagus, lebih sehat, tapi berat badan naik, menjadi gendut, itu tidak baik. Nah sekarang ujiannya, pengujiannya ini yaitu kemampuan fisik, kecepatan berjalan, kekuatan otot, menggenggam, komposi tubuh, itu coba dinilai ketika orang berpuasa. Ternyata memang otot, kemudian kemampuan berjalan, kemampuan untuk memegang, itu tidak berbeda. Artinya mau puasa atau sesudah puasa selesai, Ramadan, itu tidak mengganggu. Jadi ini membuktikan bahwa puasa Ramadan boleh saja, bikin langsing, tapi sama sekali tidak mengganggu otot, tidak mengganggu kekuatan, tidak mengganggu kebugaran. Di era COVID ini, otot itu penting kalau untuk membuat orang itu bernafas. Tentu kalau lagi sakit, tidak baiknya, sebaiknya tidak berpuasa. Tapi ketika kemudian sembuh, tadi dokter Sali sempat nyinggung, bahwa di era ini, kita banyak masalah dengan pasca sembuh dari COVID, long COVID, kemudian masih terasa berat, masih terasa sesep. Nah, itu kita butuh otot nafas yang kuat untuk mengkompensasi nafas kita. Nah, kalau kemudian bagaimana mengatasi, mengoptimalkan otot itu ketika kita berpuasa Ramadan, ternyata kalau makanan itu mengandung protein yang cukup, kita lihat bahwa angkanya itu lebih baik bagi mereka yang kemudian proteinnya cukup. Jadi, ini angkanya tidak berbeda bermakna barangkali, tapi angkanya cukup lebih baik ototnya kalau kita makan proteinnya cukup. Jadi, artinya apa? Bagi usia lanjut, apalagi kalau kita punya sesek nafas atau katakanlah habis COVID, maka sangat baik kalau misalkan kita mengkomposisikan makanan itu proteinnya lebih banyak daripada kita memperbanyak yang manis atau karbohidrat atau lemak barangkali. Nah, yang lain adalah puasa Ramadan itu ada penelitian yang menunjukkan dia bisa menurunkan nilai resiko koroner dalam 10 tahun ke depan. Nilai resiko koroner itu kan ada ukuran kolesterol HDL, sel dera putih, kemudian LDL-nya, kemudian hal-hal yang lain ketika itu dinilai, maka ternyata itu bisa turun dengan puasa Ramadan. Dengan demikian, maka buat mereka yang punya penyakit jantung koroner tentu punya kesempatan untuk punya resiko yang lebih kecil ketika puasa Ramadan. Nah, kejadian kalau buat orang yang sehat, orang yang sehat kemudian dia rajin berpuasa, ini bukan puasa Ramadan ya, ini puasa serap seluruhan sepanjang tahun secara teratur, mungkin bagi mereka yang puasa Senin-Kemis atau puasa kemudian intermittent ya, maka risiko terjadinya diabetes, risiko penyakit jantung koroner itu menurun dibanding mereka yang kemudian tidak melakukannya. Jadi bagaimana anjurannya pada mereka yang punya sakit jantung dan hipertensi? Jadi kalau sedang sakitnya akut, di bulan Ramadan ini bagaimana? Kalaupun kita tidak bisa berpuasa, dianjurkan kita bisa bertilawa, beribadah, kita bisa melakukan dengan setengah duduk, kemudian kita bisa mengangkat musaf sambil kita tetap membaca. Jangan lupa obat semua harus diminum, termasuk obat-obat lubang air kecil untuk teoretik. Kalau kemudian penyakit jantungnya lagi tenang, stabil, tentu boleh puasa. Tapi yang harus diingat adalah hati-hati terhadap minum dan garam saat berbuka. Jangan kebanyakan minum, jangan kebanyakan garam, nanti kemudian malah justru kompensasinya timbul overload atau kebanyakan cairan. Hati-hati kalau sebelumnya tidak pernah pakai obat kencing atau diuretik, kalau berpuasa sebelumnya tidak pernah, saat berpuasa jangan memakai itu tanpa petunjuk dokter. Kalau misalkan sebelumnya sudah pakai, oke, ada diuretik tertentu mungkin yang bisa membantu, tapi barangkan mungkin dosisnya juga perlu dikurangi. Jangan lupa, usahakan buang air besar lancar, jangan menahan buang air besar, banyak sayur dan buah supaya buang air besar lebih lancar. Nah, upayakan untuk menghindari lemak jenuh ya, susu full cream, kulit ayam, lemak yang ada di daging yang terlihat, daging merah, kelapa, santan, mentega, kemudian creamer, atau juga menahan lemak trans, seperti biasanya pada biskuit dan kue yang digoreng. Ini akan meningkatkan kolesterol dan sebaiknya menurunkan HDL. Ini meningkatkan resiko. Karena itu ada penelitian yang juga menunjukkan, saya selalu ingat satu penelitian yang kemudian ditunjukkan kepada saya dan saya diminta membahas waktu itu dalam bedah buku. Saya masih ingat itu tahun 92. Pada tahun 92 ada satu penelitian doktoral di Malang. Malang. Populasinya tentu adalah populasi orang Indonesia karena di Malang kan. Kemudian mereka membandingkan antara mereka yang berpuasa dengan ikhlas dan tidak dengan ikhlas. Tahunya dari mana mereka bikinkan semacam kuisoner antara mereka yang mau puasa pada bulan Syakban dan Rajab. Apakah Anda mengharap-harapkan datangnya Ramadan? Apakah Anda keberatan dengan datangnya Ramadan? Apakah Anda berlatih berpuasa sebelumnya? dan seterusnya yang kemudian dari kesimpulan kuisoner itu orang dibagi atas mereka yang bersiap-siap untuk Ramadan dan ikhlas dan yang tidak bersiap-siap dan tidak ikhlas. Dan ternyata hasil setelah bulan Syawal mereka diukur lagi parameter kesehatannya memang mereka yang bersiap-siap dan ikhlas itu cenderung untuk lebih baik parameter kesehatannya sementara mereka mereka yang tidak malah justru lebih lebih naik kolesterolnya naik berat-beratnya naik dan seterusnya. Jadi tampaknya pola makanan itu juga menentukan jangan mentang-mentang puasa kemudian makannya balas dendam segala macam dimakan dan tidak berhati-hati dalam memilih makanan ketika berbuka. Upayakan untuk memilih makanan lemak yang tidak jenuh seperti alkukat, zaitun, minak almond, kacang dan kalau tidak kalau boleh makan kacang-kacangan biasanya kalau asap beratnya tidak terlalu tinggi boleh makan kacang maka bisa ditambahkan kacang-kacangan untuk berbuka untuk kita bisa mendapatkan lemak yang baik. Jangan lupa rutin untuk periksa berat badan tekanan darah dan nadi kalau bisa ya kalau berat badan naik cari apa ada bengkak tidak kalau ada bengkak barangkali bukan berat badan naik karena perbaikan gizi tapi mungkin kebanyakan air tekanan darah usahakan targetnya antara 140 dan diastolnya 60-90 kemudian nadi ketika sedang istirahat 60-90 napas kalau sedang tidis istirahat juga 14-20 kalau di atas itu coba dicari sebabnya mungkin perlu kontrol dokter latihan ringan tetap harus berjalan berjalan kaki sholat rawai terus tetap dilakukan gula darah bagi tadi ini saya sampaikan beberapa penelitian menunjukkan bahwa gula darah pada orang berpuasa cenderung untuk lebih rendah dibanding setelah puasa ini menunjukkan bahwa seringkali ada mekanisme kompensasi setelah sawal ada yang usaha balas dendam karena itu banyak yang menganjurkan setelah dan rasul juga menganjurkan setelah ramadhan sawal itu dilanjutkan dengan puasa puasa sawal dengan demikian tetap melatih untuk terbiasa berikutnya karena dampak puasa yang berkelanjutan itu lebih baik daripada hanya sekedar pada bulan ramadhan saja nah sekarang bagaimana diabetes ini barangkali dokter Wisma akan sangat-sangat memahami jadi gula darah target kita kan 90-140 gula darah meninggi itu karena sel tubuh tidak memakan gula yang di dalam darah sehingga kalau diproduksi terus oleh makan kita maka gula darah akan menumpuk nah kenyataannya dari 43% orang diabetes tipe 1 dan 79% orang diabetes tipe 2 itu tetap untuk berusaha untuk berpuasa itu di negara-negara muslim penelitiannya demikian jadi pada diabetes kita perlu mengenal istilah gula darah terlalu rendah hipoglikemia dan gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia nah ini bisa terjadi pada orang diabetes ketika puasa kalau hipoglikemia gejalanya keringan dingin berkunang-kunang bisa kejang sampai tidak sadar sementara kalau hiperglikemia penglihatan kabur sakit kepala pening rasa lelah dan juga rasa haus bisa timbul nah kadang-kadang ketika puasa kita tidak sadar dianggapnya karena puasa saja nah dengan demikian bagaimana orang yang diabetes ini untuk berpuasa tentu yang disarankan adalah mereka yang terkontrol yang tidak terkontrol tidak disarankan jadi kalau tidak makan gula darah itu akan diproduksi oleh hati jadi kalau kita tidak makan puasa gula darah diproduksi hati kalau tidak makan sampai berjam-jam sebagaimana kita puasa gula kita akan diproduksi dari otot dan lemak nah kalau kemudian diambil dari lemak maka limbah sisa metabolisme yang disebut sebagai keton ini banyak jadi karena itu kita berusaha untuk tetap makan ketika diabetes nah ini menjadi sulit ketika kita berpuasa karena kemudian tubuh memproduksi gulanya dari lemak badan dan menjadi keton karena itu mereka yang sudah terlanjur gula darah tidak terkontrol harus mengontrol gula darah dulu sebaiknya tidak berpuasa tapi kalau sudah terkontrol tentu bisa nah siapa saja dari penderita diabetes yang tidak disarankan puasa yang pertama yang memakai insulin lebih dari dua kali sehari karena kan makannya dua kali jadi kalau lebih dari dua kali takutnya drop kemudian yang hamil terus kemudian diabetes yang orang tua yang tentu tidak bisa menilai mana rasanya gula darah rendah atau tinggi seperti tadi ya rasa hausnya hilang kadang-kadang orang tua kan rasa hausnya cendong untuk hilang kemudian kunang-kunang disangkanya hanya sekedar karena puasanya atau pernah kejadian keasaman darah terlalu tinggi atau ketua asidosis ini juga tidak dianjurkan punya penyakit banyak ada ginjal jantung hati hipertensi ini disarankan untuk tidak berpuasa atau pernah kejadian gula darah yang drop waktu ramadhan ini sebaiknya tidak berpuasa nah untuk yang tipe satu disarankan untuk tidak berpuasa kecuali mereka sudah bertahun-tahun dari secara kecil ternyata gula darah selalu terkontrol walaupun harus pakai insulin ini mungkin satu-satunya tipe satu yang diizinkan nah untuk dietnya bagaimana hindari makanan berlemak terutama yang digoreng terutama perbanyak sayuran oatmeal kemudian beras merah dan jangan lupa periksa gula darah lebih teratur lebih sering bahkan ya ada juga aplikasi untuk pasien diabetes yang bisa memantau gula darah ya sepanjang hari ini kira-kira cukup bagus atau tidak pola gula darah seperti ini untuk sahur bagaimana untuk sahur sebaiknya pakai karbohidrat kompleks jangan pakai karbohidrat yang gampang yang simple jadi seperti gula itu kan karbohidrat yang tidak kompleks untuk yang kompleks itu proses cernanya lebih lama sehingga kemudian dia menjaga untuk kalorinya itu pelan-pelan dan tidak melonjak naik dan turun contohnya misalkan pada rodi gandum nah kemudian usahakan sahurnya itu sedekat mungkin dengan subuh ya mengakhirkan sahur untuk berbuka usahakan makanan itu mengandung banyak serat kemudian apa namanya jangan makan yang terlalu bergula atau berlemak sebab rasul juga tidak mengajarkan kita untuk berbuka dengan yang manis-manis itu kesimpulan kita saja karena melihat rasul berbuka pakai korma tapi sekorma itu sebenarnya tinggi seratnya bukan mentang-mentang tinggi gulanya tapi tinggi seratnya itu yang menjadi kekasan dari korma mulai makan dengan sedikit dulu pilih yang karya karbohidrat sederhana yang cepat diserap tetapi jangan terlalu banyak setelah itu kemudian setelah maghrib baru kemudian kita makan lebih banyak usahakan untuk minum tapi tidak ada kafein tidak ada apa namanya susu yang terlalu banyak untuk mencegah dihidrasi saja nah malamnya bagaimana kalau makan malam itu jangan segera langsung tidur biarkan selang waktu dua jam nah ini bisa kita memanfaatkan dengan perbanyak tarawih banyak tilawah kalau segera tertidur gula darah akan cuman lebih tinggi hindari karbohidrat yang kompleks tepat sebelum tidur karena kontraksi usus akan berjalan terus ketika tidur jadi intinya puasa Ramadan itu adalah latihan untuk mengendalikan keinginan kita dan mendengarkan Allah SWT jadi jangan berlebihan latihan kita untuk menjaga makan jangan mentang-mentang makan siang kita nggak dapat terus malamnya kemudian balas dendam nah pengaturan bagaimana kalau misalkan pasien mendapatkan metformin pada saat makan besar yaitu sahur dan buka makan obatnya bisa dua kali sehari tapi obat-obat yang diminum sebelum makan pagi seperti sulfonil urea itu diminum sebelum berbuka ya kalau ada yang harus dua kali sehari maka satunya sebelum sahur dan satunya lagi sesudah waktu berbuka tapi yang sahurnya itu usahakan setengah dosis saja nah untuk pengaturan makanan total kalori mungkin kita sarankan paling banyak itu adalah pada saat berbuka waktu sahur itu 40% saja waktu berbuka itu takjil mungkin 10% setelah maghiri 40% dan kemudian setelah taraweh seporsi kecil lagi dimakan olahraga tetap harus dilakukan setelah buka puasa kalau bisa tapi jangan berlebihan nah bagaimana dampak puasa ini terhadap kolesterol penelitian menunjukkan tadi beda-beda ada yang lebih baik ada yang justru naik kolesterolnya ada yang kemudian menurun sebagian besar menurun sebagian besar menurun terutama kolesterol baiknya meningkat tapi ada yang tidak ini tadi saya sampaikan tampaknya ini tergantung dari pola manusianya jadi ada orang yang kemudian puasa ramadhan hanya mendapatkan lapar dan haus ada yang mendapatkan manfaat ini juga begitu tidak bisa dikatakan bahwa semua orang puasa ramadhan pada akhir ramadhan semua akan dapatkan manfaat dan pahala sebagaimana pula kesehatan tidak semua orang puasa ramadhan akan mendapatkan tergantung bagaimana dia berpuasa dengan baik yang tidak mungkin akan sia-sia bahkan mungkin makin buruk sebagaimana orang puasa ramadhan juga di akhir ramadhan belum tentu akan dapat takwanya juga nah dampak terhadap indeks masa tubuh ternyata tidak terlalu terganggu itu menunjukkan bahwa ramadhan kita tidak terlalu berbahaya memperbaiki indeks masa tubuh sedikit tetapi otak tidak terlalu terganggu terus bagaimana dengan pasien yang punya masalah ginjal dan hemodialisis jadi diusahakan agar protein air dan garam itu cukup tapi tidak boleh berlebih protein usahakan hanya sekitar setengah gram per kilo sehari sebelum cuci darah kalau sudah pasien itu cuci darah boleh sampai 0,8 gram per kilo per hari untuk urin untuk minum seusahakan tidak lebih daripada urin yang keluar kalau perlu ditambah 11 kalau belum cuci darah kalau sudah cuci darah tentu bagaimana kebiasaan sehari-hari atau sekitar 1 liter lah sehari hindari makanan yang terlalu banyak kalium termasuk kurma kurma kalau dan pisang itu pada orang yang sudah gagal ginjal harus dihindari kemudian hindari apa namanya upayakan untuk makan hidangan yang tidak berlemak kemudian terutamakan untuk bentuknya rebus kalau bisa yang cukup kalsium nah di era COVID ini bagaimana sedikit kita akan masuk kepada era COVID yaitu pada pasien yang punya diabetes itu kita tahu bahwa pasien COVID yang diabetes itu seringkali dehidrasi kurang cairan atau timbul ketosis karena kurang maksukan makanan atau ketosis diabetes atau bahkan terjadi hiprosmolar hyperglycemic state atau gula darah yang sangat tinggi juga pada COVID bisa terjadi gagal ginjal dan penangkatan kematian juga terjadi pada orang yang gagal ginjal kronik masalah jantung juga bisa muncul gara-gara COVID karbomiopati koroner gangguan hati itu semua bisa terjadi pada COVID nah setelah pasien itu sembuh dari COVID pun seringkali ada keluhan-keluhan seperti pusing atau melayang lupa ingatan seperti berkabut suka cepat lelah lemas seset nafas atau nafasa pendek batuk gula darah tinggi gangguan ginjal atau protein urin keluar protein berdebar kemudian darah tinggi gangguan pengecapan dan penghiduan ini kadang-kadang ada sebagian yang kemudian sebetulnya itu bukan efek dari COVID tapi efek dari memang akibat dari berpuasa contoh misalkan pusing iyalah kalau kita berpuasa pusing kemudian rasa apa namanya lemas iyalah kalau pada puasa pasti akan lemas kenapa ya memang tujuan puasa salah satu adalah supaya orang itu bisa ikut merasakan lemas lesu lapar pusing pada orang yang tidak makan sehingga kemudian orang yang berpuasa bisa ikut merasakan bagaimana masyarakat yang lain yang tidak bisa makan sehari-hari juga bisa merasakannya dengan demikian maka ini akan bisa terjadi seperti ini ya ada penelitian yang menulis bahwa kalau puasa Ramadan itu orang suka gangguan tidur suka lesu memang itulah targetnya tetapi ada penelitian yang menunjukkan katanya orang mudah marah atau editable ini perlu dievaluasi ini penelitian di mana gitu ya apakah penelitian ini pada kelompok yang yang tadi saya sampaikan ada yang cukup ikhlas masuk atau tidak tapi memang kadang-kadang itu juga yang harus perhatikan adalah kadang-kadang ini mengganggu keteraturan minum obat karena ketika orang puasa orang mentang-mentang puasa dia tidak mengatur obatnya sehingga kemudian tidak pokoknya tidak minum obat saja karena puasa orang sebetulnya bisa diatur sehingga kemudian tetap efektif untuk misalkan obat darah tinggi obat gula nah bagaimana ada yang disebut sebagai respiratory question ini adalah penelitian menunjukkan bahwa karbohidrat itu paling banyak memproduksi gas CO2 gas CO2 itu harus dibuang waktu nafas sehingga mereka-mereka yang punya sesek nafas termasuk long covid nafasnya berat kalau dia kebanyakan makan yang terlalu manis otomatis nafasnya akan memburu akan lebih capek dengan demikian pada mereka-mereka yang punya pasca covid yang masih terasa berat kalau bisa kalau puasa jangan kemudian makan terlalu manis terlalu banyak karbohidrat kurangi sedikit perbanyak protein akibatnya kita akan mengurangi beban nafas kita jadi bagaimana sikap kita di masa covid-19 ini ketika masuk Ramadan yang pertama jelas kita berpesan tetapkan lakukan penjarakan atau distancing jadi rekomendasinya karena Rasul juga tidak mengharuskan untuk terawih di rumah bahkan mensurnahkan terawih di rumah juga tidak ya kalau bisa sih rekomendasinya terawih di rumah saja kemudian selalu ingat dan doakan orang lain untuk silaturahim jadi norma baru ini kalau dulu silaturahim itu berkunjung norma yang baru sekarang ini silaturahim itu adalah mendoakan semua muslim minum muslimat sahabat tetangga orang tua perbanyak minum vitamin terutama vitamin C vitamin D vitamin B zinc, kalsium nah begitu ada demam batalkan puasa minum yang banyak karena kita bisa dehidrasi dan kalau tidak minum banyak demam itu kita hati-hati jangan-jangan ini adalah covid silaturahim harus dijaga bulan Ramadhan itu bulan silaturahim tapi upayakan online rutin memberi kabar bila berbagi berbuka bisa berkirim via online kirimnya itu tertutup terima barang dengan cuci tangan sarung tangan sekali pakai sedapat mungkin makanan dipanaskan lagi gimana kalau kita antar sendiri kita antar sendiri boleh sama juga kalau kita pesen juga kita diantar oleh pengirim kan misalkan gojek atau gosen tetapi bedanya adalah kalau diantar maka kita tidak bisa berisiko untuk dapat dari yang kita kirimi tapi sementara kabut terdatang kita bisa saling menularkan kalau ternyata kita ada yang menjadi pembawa ini harus dipertimbangkan betul-betul kalau memang orang yang sangat kenal dan lingkungannya tidak jauh dari kita dalam arti misalkan ke orang tua sementara kita tahu bahwa aktivitas lalu lintasnya memang hanya anak dan orang tua saja tidak pergi kemana-mana itu silahkan tapi kalau tidak banyak kejadian di mana silaturahim ke tempat orang tua malah justru akan menyebabkan orang tua tertular dari anak mudanya yang masih bekerja keluar ini harus dipertimbangkan jadi resumennya adalah kuasa Ramadan ini adalah ibadah untuk melatih manusia untuk kepada ketakwaan kuasa Ramadan itu bukan sekedar untuk mencari kesehatan tapi memang membantu memperbaiki berbagai macam parameter metabolik kesehatan kalau dilakukan dengan benar yang ikhlas dan kemudian dilanjutkan secara intermittent bukan hanya pada masa Ramadan saja Ramadan ini pada dasarnya aman dan tidak mau kesehatan bagi orang sehat bagi yang punya sakit kronik termasuk long covid itu bisa mendapatkan keringan untuk berkuasa namun bila perlu tetap berkuasa perlu memperhatikan berbagai macam catatan atau hal yang harus diatur mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar mudah-mudahan bisa cukup memberikan informasi bila hitabikulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Sefa lengkap banget presentasinya mungkin karena itu sampai ada yang sampai saya masih pada bingung mau tanya apa karena sudah lengkap banget tapi nanti masih muncul ini pertanyaan ya mulai nih jadi ada yang nanya dokter Sefa kita boleh langsung jawab aja ya dok ya silahkan dok nanti bantu jawab ya 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 baik nih dok saya yang nanya tapi dokter ini dokter Bobi dokter Bobi tanya nama saya Diani eh gimana sih nih yang nanya Bobi tapi kok Ibu Diani wanita berusia 53 tahun saya penderita diabetes dan hipertensi sudah 5 tahun dan semenjak 9 bulan ini rutin menggunakan insulin 12 unit sebelum tidur metformin 2 kali sehari amlodipin 5 mg sebelum tidur dan kandesartan pagi HBA 1 C saya awalnya 10 7 eh gimana 10,7 kemudian turun 7,7 namun naik lagi jadi 8,3 sedangkan tensi antara 140-160 pertanyaannya untuk obat diabetes bisa saya teruskan dengan dosis yang sama atau ada yang perlu saya kurangi yang kedua obat hipertensi juga sudah cukup atau harus saya tambah atau dosisnya naik dan yang ketiga adalah puasa ramadhan jam minum obatnya bagaimana dok silakan dokter Seva eh maaf baru baik terima kasih dokter Wismandari ini dari Bu Diani ya oke jadi nanti boleh juga siapa saja yang share untuk memperjelas kalau straightforward saja kalau garis potong saja sebetulnya sih memang bagi yang di atas setuju HbA1C atau D7,5 itu disarankan untuk menunda puasanya sampai kemudian gula darahnya lebih terkontrol tapi kalau lihat dari pola ini sebetulnya ibu sudah punya kesempatan untuk bisa menurunkan gula ya hati-hati memang harus diawasi bahwa obat tetap dipakai karena dengan 8,3 itu menunjukkan gula darahnya relatif masih belum terkontrol betul kalau pemberian metformin dua kali sehari saya pikir masih bisa karena kita tidak perlu harus memberikan siang hari dan polanya saya pikir masih cukup baik untuk darah tinggi masih suka naik memang obat darah tinggi bisa dinaikkan sedikit menjadi 5 mg walaupun untuk sementara ini itu tidak akan terlalu mengganggu karena rata-rata 140, 145 rata-rata cukup jadi pola minum obat saya pikir sudah sudah bisa dilanjutkan hanya kontrol gula darah ya Bu kontrol gula darah perlu perlu lebih ketat selama berpuasa tadi takutnya gulanya menjadi tidak tidak teratur ya naik dan turun saya pikir itu yang bisa saya jabarkan mungkin Dr. Wisma barengkali baik terima kasih Dr. Seva kalau boleh sedikit yang tentang insulinnya ya Ibu Diani insulin yang saya lihat di sini kan Ibu menggunakan insulin yang satu kali sehari jadi kalau satu kali sehari memang disarankan sebaiknya diturunkan dosisnya sekitar 20% jadi kalau 12 unit mungkin diturunkan kalau 20% itu sekitar 10 unit saja gitu ya dan itu dilihat juga nanti kalau ternyata pas puasan bulannya centrum rendah ya turunkan lagi jadi 8 jadi yang pasti kalau mau aman sih kita turunkan dulu sebenarnya Dr. Seva tadi sudah sangat menekankan belum terkontrol Ibu betul sekali jadi memang kalau untuk pasien-pasien diabetes itu sebenarnya harusnya dua bulan kira-kira satu sampai dua bulan sebelum puasa itu harus dioptimalkan sampai bagus gitu ya tapi kalau 8,3 usianya juga masih cukup muda nih 53 insya Allah aman tapi nanti kalau ada apa-apa kalau bisa sih kontak sama dokternya kalau untuk obat hipertensi walaupun dokter sali kayaknya sebenarnya bukan pembicara tapi kayaknya boleh lah ya dimintai pendapat ya terus sali gimana nih dok tambahin gak kalau tensinya segini dok ya makasih dokter Isma dokter Seva jadi menarik nih Ibu Diani ya tadi ya yang pertama Ibu Diani ini ada diabetes dan yang kedua ada hipertensi ini temenan nih biasanya diabetes sama hipertensi ini teman akrab dan dua-duanya harus-harus dihindari ya nah kalau saya setuju tadi mengenai apa namanya terkontrolnya dan terkontrol itu tidak hanya gulanya tapi tensinya juga harus terkontrol kalau salah tadi rangenya masih ada sampai 160 ya nah untuk pasien-pasien diabetes ini masih terlalu tinggi jadi saya kira kalau lihat Ibu sudah pakai dua obat hipertensi salah satu sebaiknya masih bisa dinaikkan itu dosisnya kalau saya lihat yang amlodipinnya masih dosisnya masih dosis rendah ya jadi masih bisa dinaikkan tapi kalau kandesartannya seperti sudah dosis maksimal jadi saya kira amlodipinnya masih bisa dinaikkan itu barangkali dokter Wisma makasih terima kasih dokter Sali mudah-mudahan kalau puasannya betul niatnya ikhlas gitu ya eh turun sendiri ya dok nggak perlu nambah jadi kalau di kami konsensus itu mengatakan paling tidak apa 4 minggu sampai 8 minggu jadi 1 sampai 2 bulan itu harus dikontrol saya kata kalau hipertensi kira-kira harus sebenarnya harus dikontrol dulu dalam berapa lama sebelumnya nih dokter Sali nggak ada patokan sih dokter Wisma seperti diabetes ya tapi memang sebaiknya kondisi stabil karena kan kita tidak tahu nanti pada saat puasa mungkin relatif dehidrasi dan sebagainya kalau hipertensinya sudah ada gangguan misalnya gangguan jantung atau gangguan ginjal itu kan bisa berdampak jadi memang intinya sebabkannya kalau kita perhatikan ya dokter Wisma dokter Seva sebelum puasa ini pasti pasien rame-rame nih menemui dokternya itu sih sudah tepat ya artinya mereka concern saya ini siap nggak aman nggak untuk puasa itu sebetulnya dok udah puasa covid lagi ya dok ya jadi berbenang-benang kemarin pada datang gimana dokter Seva ya itu tadi ya jadi untuk mencoba menaikkan obat tensi juga sekarang-sekarang ini ya mumpung belum merah belum puasanya betul ya dicoba dulu takutnya nanti dipuasa drop lagi ya dan satu lagi sepertinya ya sepertinya ibu ini punya pemantauan yang baik nih ya karena tahu range tensinya jadi kan ini masih ada tiga hari nih obat-obatan hipertensi yang kerja panjang sudah cukup berefek jadi masih bisa dilihat nih bagus nggak atau terkontrol nggak tensinya dalam beberapa hari ke depan itu mungkin jadi masih ada waktu nih Ibu Diani baik dok masih ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Fitri Armanti kalau untuk sahur dan berbuka itu sebaiknya penambahan vitaminnya yang mana gitu dokter Seva dibuka atau disahur dan sebaiknya vitamin apa mungkin intinya gitu dok baik terima kasih Dr. Mandari jadi kalau vitamin itu bisa kita berikan pada waktu yang manapun ya pada sahur dan berbuka itu tidak masalah karena metabolismenya relatif tidak banyak berbeda apa namanya untuk jenisnya ya paling tidak sebelumnya semua jenis vitamin terutama yang punya sifat antioksidan itu diperkenankan dan dianjurkan termasuk vitamin C vitamin E vitamin D nah untuk vitamin B terutama pada mereka-mereka yang punya masalah tambahan seperti diabetes tadi yang ada kemungkinan gangguan-gangguan persarafan tetapi apapun bisa ditambah walaupun sebetulnya kalau diet kita sudah cukup buah dan sayur vitamin secara umum itu tidak harus disiplomentasi tapi kadang-kadang memang apalagi kalau usia lanjut makan kita suka susah gitu ya nah kita mungkin kalau makan suplemen itu lebih mudah sekali tahun dapat gitu ya nah tapi tergantung dari keadaan jadi tidak bisa diberlakukan pada semua orang dengan makan yang baik kalau makan yang pola baik mungkin tidak harus itu mungkin dok terima kasih jadi dua-duanya boleh Ibu Fitri sahur boleh buka boleh vitamin apa saja juga boleh kalau masih muda mungkin sebenarnya tidak terlalu perlu ya yang perlu diperhatikan mungkin pada usia lanjut dok ini pertanyaan masih banyak dan waktu kita masih cukup sih tapi mudah-mudahan kalau boleh lebih dipersingkat jawabannya dok biar terjawab semua nih Ibu Dita pasien CKD yang rutin HD masihkah dibolehkan berpuasa jika diizinkan apa yang perlu dipantau silahkan dok terima kasih ya secara umum tadi sudah sampaikan di presentasi bahwa CKD pada HD itu tidak disarankan untuk berpuasa jadi larinya ke arah fitiah tetapi kalau mau dicoba berpuasa juga yang perlu diperhatikan adalah pola selama ini pola kenaikan berat badan dan penurunannya biasakan berat badan naik-naik waktu HD turun lagi nah ketika berpuasa bagaimana kalau polanya tidak naik maka kita harus pertimbangkan jangan-jangan kita malah kekurangan cairan jadi kalau polanya tidak seperti yang semula barangkali terkurang mungkin selanjutnya jangan di berpuasa dulu tapi kalau polanya tetap sama mudah-mudahan artinya cairan kita cukup jadi tidak masalah baik terima kasih dokter Seva kalau dari saya pasien-pasien saya yang diabetes kemudian mengalami hemodialisis rutin kalau dari saya sih saya benar-benar kalau bisa banget jangan-jangan berpuasa karena orang yang dengan HD itu kemudian diabetes itu sangat sering terjadi hipoglikemi dengan atau tanpa insulin jadi kalau gak puasa aja udah hipoglikemi kebayang kalau puasa nanti kayak apa jadi mungkin kalau saran saya kalau yang sudah CKD tapi terus diabetes CKD-nya ada diabetes sebaiknya tidak berpuasa mungkin bisa dilihat pengalaman tahun lalu tahun lalunya misalnya pernah berpuasa nah itu kayak apa tapi sebaiknya seperti Dr. Seva katakan sebaiknya tidak usah baik kemudian dari Ibu Anonimus Assalamualaikum jika diabetes walaikumsalam jika diabetes diabetes ingin berolahraga kira-kira kapan waktunya supaya tidak terjadi hipoglikemi silahkan Dr. Seva baik terima kasih yang disarankan tentu diabetes olahraga itu ketika menjelang berbuka ketika menjelang berbuka itu yang paling utama walaupun ada yang tidak setuju dalam arti teman-teman di kedokteran olahraga mengatakan pagi pun gak apa-apa tapi jelas kebutuhan kalori itu akan meningkat pada saat olahraga sehingga kemudian dengan risiko hipoglikemi itu sebaiknya adalah menjelang berbuka olahraganya pun tidak perlu terlalu besar terlalu berat secukupnya untuk menjaga kebukaran itu mungkin dok secara singkat sesudah buka juga boleh ya dok tadi oh iya juga boleh tapi intinya sore hari lah atau malam kalau sesudah buka susahnya banyak banyak lagi nanti pengen trawis segala macam takutnya gak sempet jadi kalau pun mau sudah dekat banget sama buka deh kalau ibu-ibu susah tuh dok karena harus nyiapin masak buat suami jadi kayaknya mungkin habis buka aja deh baik kita lanjut ya dengan ibu Rehulina Borutarigan Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam mohon izin bertanya pada pasien covid nah ini mulai covid nih dok yang apabila masih dalam perawatan namun ingin berpuasa kondisi stabil hasil ronsennya terdapat pneumonia ringan apakah boleh berpuasa dok karena pasien bertekad beliau bila berpuasa dan sangat berharap untuk bisa berpuasa gimana dok boleh gak baik terima kasih dokter kalau pasien masih berpuasa eh berpuasa dirawat itu kan masih pakai infus biasanya masih pakai obat-obatan yang harus diminum dan disuntik nah ya secara secara walaupun beliunya berpuasa dia tidak makan pun secara syarihnya kan tidak sah berpuasanya jadi memang tidak bisa berpuasa untuk itu nah kecuali kalau sudah pulang kalau ada bercak-bercak sergi di paru tadi saya sampaikan kurangi aja yang manis-manis kurangi karbohidrat mudah-mudahan lebih baik tapi kalau perawatan saya pikir ya kita tidak mungkin berpuasa ya tapi kalau yang di rumah kayaknya bisa ya dok kalau yang di rumah kan berarti covidnya ringan gak pakai infus sepertinya bisa kalau tapi ya tentu melihat kebugarannya juga ya dok ya kalau dirawat susah ya baik kita lanjutkan ya dok dari Vidya Pinandita semoga terjawab tadi maaf Ibu Rehulina ya kita lanjut ya Bu Vidya bagi orang-orang dengan tekanan darah rendah dan sering kunang-kunang apa tipsnya agar tetap bisa beraktifitas saat berpuasa diabetes pertanyaan berikut dok diabetes adalah salah satu kondisi yang paling ditakutkan jika pengidapnya terkena covid-19 seperti apa pengaruhnya baik seperti apa pengaruh baik puasa bagi pengidap diabetes di tengah pandemi covid jadi kalau orangnya diabetes pengaruh baiknya apa sih kalau lagi pengen berpuasa ini ada pengaruh baik untuk orang-orang diabetes yang terkena covid silakan ini ada berbau-bau tekanan darah dokter Sali siap-siap silakan dokter Sefa baik saya coba jawab dulu ya silakan dokter Sefa malah justru lebih baik ya tekanan darah yang kemudian kita justru takut bergerak kemudian kita leha-leha aja terus itu malah seringkali tekanan darah makin rendah bahkan mungkin sering berkunang-kunang jadi tetap kalau bisa ada olahraga tadi tersarankan adalah pada sore hari kemudian tidak diam kalau kemudian berkunang pada saat kita berpuasa belum tentu karena tekanan darahnya mungkin karena kita kurang cairan atau kalorinya sedang kurang sedikit yang sebenarnya tidak berbahaya untuk kesehatan jadi jangan ragu untuk ketebrakitas yang berolahraga kemudian untuk masalah diabetes saya melihat bahwa kalau mereka yang gula darahnya sudah terkontrol pada saat berpuasa itu cenderung untuk gula darahnya lebih terkontrol lagi tapi kalau yang tidak itu hati-hati karena bisa menemukan gula darah drop hipoglikemi atau sebaliknya justru akan timbul yang disebut sebagai ketosis tadi nah dengan demikian maka mereka-mereka yang diabetesnya teratur dan berpuasa tentu itu aman dan kalaupun misalkan dia gula darah harus turun covid itu seringkali menaikkan gula darah jadi kalau terkena gula darah covid tidak kalau misalkan tidak bergejala tentu silahkan tetap berpuasa tidak ada masalah karena gula darahnya akan terkontrol dengan pola makan yang sudah baik dan obatnya tetapi kalau sudah ada demam sudah ada gejala lebih baik kalau kita tidak melanjutkan puasa karena sangat berisiko untuk gula darah yang kalau istilah saya ajurutan-ajurutan bisa melonjak naik dia bisa melonjak turun itu yang mesti harus diperhatikan mungkin yang lain bisa silahkan kalau ditanya apa pengaruh baiknya pada beberapa orang malah lebih terkontrol ya dokter Sheva ya diabetes kemudian berpuasa beberapa orang malah jadi lebih baik kontrol gula darahnya mungkin itu pengaruh baiknya Ibu Vidya gimana dokter Salini orang tekanan darah rendah sering kunang-kunang baiknya ngapain nih supaya aktivitasnya tetap fit gitu pada saat berpuasa ya saya setuju tadi yang disampaikan dokter Sheva jadi tekanan darah rendah ini juga bukan masalahnya gini kalau tekanan darah tinggi sudah jelas ya hipertensi dengan segala komplikasinya tekanan darah rendah ini biasanya justru mengganggu kualitasnya kualitas hidup seseorang jadi gampang lemes kayak mau pingsan dan sebagainya nah tapi kalau biasanya paling sering kan anak-anak muda nih ya cewek-cewek SMP SMA lebih sedikit mungkin kayak mau jatuh kayak mau pingsan lagi upacara dan sebagainya waktu di perisad tekanan darahnya rendah nah ini memang salah satu upayanya memang gak ada obat ya jadi kalau untuk naikin tekanan darah ya gak ada obatnya salah satunya adalah eksersis olahraga juga memperbaiki sirkulasi dan memperbaiki tekanan darah nah kalau ditanya tipsnya supaya tidak berkunang-kunang memang benar belum tentu penyebab kunang-kunangnya hanya dari tekanan darahnya yang rendah itu tapi bisa juga karena yang lain ya karena mungkin hipoglikemi karena nanti puasa jadi saya kira kembali lagi kepada porsi apa persiapan pada saat kita mungkin pada sahur ya untuk mempersiapkan diri kita menjalani ibadah puasa itu barangkali dokter Wisma baik terima kasih dokter Sali kalau saran saya mungkin supaya gak kunang-kunang jangan main di kebon supaya gak ada kunang-kunang mainnya dalam ya kan ya baik ini masih banyak ini pertanyaan nih kita tanya lagi dari lanjut ya pertanyaannya dari Dionisia Arlinta dok selama ini lebih banyak pasien yang justru memburuk setelah puasa Ramadan atau malah lebih baik kondisinya jadi banyakan mana gitu ya apa saja yang harus diwaspadai selama puasa ini dan apa saja yang harus diperhatikan sebelum puasa apakah harus kontrol dulu ini kayaknya secara umum secara general nih dokter Sefa penyakitnya apa aja ini kayaknya maksudnya silahkan dokter Sefa baik kalau orang dengan sakit tentu ketika sakit sakit akut sakit baru kita sih sarankan tidak puasa dilanjutkan sehingga kemudian kita tidak menilai apakah memburuk atau membaik khusus pada orang yang kemudian sakitnya parah sekali bahkan justru kita sarankan untuk tidak diberi makan dalam 1-2 hari pertama ketika sakitnya berat tapi mungkin pertanyaan ini berkaitan dengan penyakit yang terdahulu jadi misalkan orang punya diabetes lama punya darah tinggi lama punya kolesterol lama itu setelah kemudian puasa membaik atau memburuk tadi saya sampaikan ada satu slide saya menunjukkan ada yang garisnya datar artinya habis puasa tidak ada perubahan ada garisnya meningkat membaik ada garisnya yang kemudian menurun atau memburuk jadi memang penelitian ternyata tidak konsisten tapi sebagian besar menunjukkan perbaikan nah kalau saya hubungkan dengan penelitian yang teman sejawat yang di Malang yang saya ceritakan tahun 92 itu dia membagi 2 kelompok jangan-jangan populasinya itu yang menyebabkan perbedaan jadi kelompok mereka mereka yang terpaksa puasa Ramadhan merasa terpaksa puasa Ramadhan perilakunya untuk berpuasa juga tidak mengindahkan kaidah-kaidah berpuasa yang baik maka kemungkinan hasilnya jadi memburuk gulanya makin jelek darah tingginya juga makin tidak terkontrol tapi sebaliknya mereka-mereka yang mempersiapkan puasa dengan baik tidak balas dendam pada malam harinya tetapi dipakai malam harinya untuk kegiatan ibadah yang lain outcome-nya akan lebih baik kira-kira mungkin itu sih yang tampaknya terjadi pada masyarakat kita dalam berpuasa apa yang harus diwaspadai ya tadi saya sampaikan ya tentu yang diwaspadai adalah seringkali obat bagi mereka-mereka yang sudah punya penyakit lama itu polanya harus dijaga artinya dilakukan dengan benar ada modifikasi kalau perlu kalau misalkan harus dipertahankan harus dipertahankan itu konsultasikan dulu ke dokter yang kemudian akan yang menangani selama ini itu mungkin yang harus diperhatikan saya pikir itu dokter baik terima kasih dok Sefa jadi gak bisa banyakkan mana A atau B gitu gak bisa ya dok tergantung kondisinya apakah dia justru akan membaik atau memburuk pada saat puasa kemudian kalau obat-obatan yang perlu dimodifikasi kayaknya cuma diabetes saja mungkin ya yang benar-benar perlu dirubah-rubah dosisnya sepertinya orang-orang yang sudah dengan diabetes kalau yang lain-lain mungkin dilihat aja sudah terkontrol atau belum ada pertanyaan nih lanjut ya dok dari Ibu Ira W ini Ibu Ira saya tuh cuma moderator loh gak boleh nanya sama saya harusnya nih dokter Wisma dan dokter Sali saya ada kondisi jantung koroner ringan jadi ada kalsifikasi of the LAD di left atrial kemudian kalau mau puasa tapi sering palpitasi atau kalau kena dehidrasi jadi kalau dia kurang cairan palpitasi kayaknya maksudnya bagaimana cara kita pastikan bahwa kita cukup konsumsi cairan untuk mencegah palpitasi silahkan dokter Sali ya jadi ini mungkin harus diperjelas lagi ya oke lah misalnya kalsifikasinya ringan kalau kemungkinan belum menimbulkan stenosis satu sumbatan atau hanya ringan saja cuman hubungannya dengan palpitasinya ini karena penyakit koroner juga bisa menimbulkan palpitasi tapi kalau palpitasinya karena penyebab yang lain salah satunya kurang cairan atau dehidrasi ya pasti itu yang harus kita cegah ya jangan sampai terjadi dehidrasi dengan konsumsi cairan yang cukup terutama pada saat sahur nah mungkin yang perlu diingatkan saya tadi menambahkan dokter Wisma yang perlu diperhatikan juga kalau kita mendapatkan obat-obatan yang membuat bersifat diuretik jadi menimbulkan kencing yang banyak gitu ya apakah karena penyakit jantung atau karena gangguan ginjal atau karena indikasi apapun nah ini memang harus tadi dokter Sawa sudah menyampaikan sebetulnya saya mau menstresing lagi sebaiknya konsultasi dengan dokter yang merawat aman gak untuk berpuasa jadi jangan sampai tujuannya untuk mengeluarkan cairan yang abnormal dalam tanda kutip ya tapi karena mungkin tidak kurang tidak terlalu paham atau seperti apa malah jadi dehidrasi nantinya nah timbulnya tidak hanya palpitasi tapi macam-macam gitu yang lain-lain yang tidak diinginkan salah satunya gangguan elektrolit ya itu barangkali untuk yang masalah jantung baik terima kasih Dr. Sally jadi palpitasi itu sebenarnya banyak penyebabnya ya dok ya tidak selalu karena dehidrasi karena kalau dehidrasi kalau mau gampang mah 8 gelas kira-kira begitu deh ya kalau cukup 8 gelas atau 2 liter mestinya sih harusnya gak dehidrasi kecuali tadi minum obat-obatan yang bikin gencin ya betul jadi kurang kalau 2 liter gitu tapi kan minum minum obat itu juga gak boleh minum banyak juga ya dok nanti sama juga bohong dong ya dikasih obat-obatan biuretik tapi minumnya banyak sama aja baik ini kayaknya pertanyaan terakhir dari saya yang gak ada namanya selamat siang dok mohon bertanya bagaimana mengetahui pasien diabetes sudah terkontrol atau belum apakah melihat dari nilai HbA1c-nya saja atau dengan pemeriksaan Gdp dan Gdp mungkin ya saat kontrol di klinik itu sudah cukup silahkan Dr. Seva jadi ini terlepas puasa atau tidak ini kayaknya nih baik ya ya tadi seperti sudah disampaikan Dr. Wismandari ya sebetulnya ya bahwa kalau bisa sih 1-2 bulan itu sudah terkontrol jadi kalau kita menggunakan HbA1c sebenarnya sudah ketangkap itu kira-kiranya tapi kalau kita sudah menggunakan HbA1c kita harus melihat tadi gula darah puasa dan posprandialnya itu dalam 2 bulan berturut-turut itu sebagai pengganti barangkali untuk melihat bahwa selama 2 bulan ini tentu tidak tiap hari ya maksud saya pola-pola pada saat kontrol pada 2 bulan terakhir itu selalu terkontrol harapannya kita bisa punya gambaran terkontrol walaupun memang paling simpel kita melihat dari HbA1c-nya mungkin dari saya itu Dr. Wismandari apa ada tambahan? baik iya dong tadi dia juga menanya beliau ini juga menanyakan apakah dengan HbA1c itu kalau untuk melihat terkontrol harus lewat itu saja atau boleh dengan gula darah puasa dan 2 jam atau gula darah sewaktu boleh nggak melihat dari itu saja kalau dari saya mungkin HbA1c itu nggak semua tempat punya ya jadi orang Indonesia itu tak ada rotan akar pun jadi jadi boleh sebenarnya melihat apakah dia terkontrol atau tidak dengan menggunakan gula darah sewaktu gula darah puasa itu boleh tapi dengan catatan jangan sekali aja periksanya kalau Anda punya glukometer periksanya beberapa kali sehingga itu bisa kita hitung dan sebentar bisa kita konversikan menjadi nilai HbA1c jadi nilai gula darah yang sekali-sekali itu boleh dipakai bawa ke dokternya dok ini saya catat gula darah saya puasa-puasa sekian habis makan sekian dan itu selama beberapa kali itu boleh untuk menilai apakah Anda terkontrol atau tidak jadi nggak harus pakai HbA1c boleh saja baik saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak terkumpul dan kayaknya memang sudah habis nih dok jadi kalau boleh saya sekilas aja untuk pertanyaan yang paling penting karena berkaitan dengan judul kita nih puasa penyakit kronis dan juga covid pada umumnya penyakit kronis boleh berpuasa ya dok ya yang covid juga boleh berpuasa tetapi jangan lupa kita harus melihat kondisi-kondisinya apakah terkontrol atau tidak sedangkan yang covid apakah ini covidnya covid yang ringan atau tidak perlu infus atau tidak gitu jadi semua orang sebenarnya memang diwajibkan untuk berpuasa namun kewajiban ini Allah tuh selalu baik hati tidak pernah menyulitkan orang jadi walaupun diwajibkan kalau memang kita tidak memungkinkan kondisinya ada cara-cara lain untuk tetap beribadah yaitu salah satunya dengan membayar vidyah terima kasih banyak dokter Seva untuk banyak sekali masukan-masukannya kepada kami semua termasuk buat saya dan juga tentunya kepada Dr. Sali saya todong-todong maaf ya Dr. Sali terima kasih banyak soalnya kompetensinya dibutuhkan rasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada siang hari ini jadi terima kasih sekali sudah banyak dibantu untuk pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban dari Dr. Sali sebagai apa resume sekilasnya adalah puasa Ramadan itu aman dan tidak mengganggu kesehatan bagi orang sehat namun bagi yang memiliki penyakit kronik termasuk di sini long COVID ya memang tadi Dr. Sali sedikit sekali membahas mengenai long COVID jadi orang yang COVID sudah selesai tapi masih ada gejala-gejalanya saya tidak ada pertanyaannya tadi ya itu bisa ada keringanan dalam berpuasa namun bila tetap mau berpuasa harus diperhatikan berbagai catatan-catatannya terima kasih banyak sebagai penutup saya tentu mengucapkan terima kasih kepada PP Papdi juga kepada Pembicara kepada Dr. Sali sebagai Ketua Umum dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sampai akhir sampai jam 3 ini saya tutup dengan kalimat yaitu jika semua harta adalah racun maka zakatlah penawarnya jika seluruh umur adalah dosa maka taubatlah obatnya jika seluruh bulan adalah noda maka Ramadan lah pemutihnya marhaban ya Ramadan barakallahulana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat semua terima kasih selamat puasa selamat puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati